Intro Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan Ya seperti tadi saya katakan Kalau sampai hari ini kita masih ada Kita masih bisa bangun pagi Kita masih bisa menghirup nafas Kita masih bisa melalui hari demi hari Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita Dan setiap nafas yang kita hirup Setiap kita melangkahkan kaki kita Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita Karena kita ada bukan semata-mata kita ada Tapi ada maksud Tuhan atas setiap hidup kita Amin Cuma Tuhan Puji Tuhan kita mau buka firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini ya Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22a Oke saya bacakan Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Ya Rasul Paulus katakan Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Amin Demikian juga buat saya dan Bapak Ibu Kalau hari ini kita ada Kita harus bekerja memberi buah Nah kita perhatikan Bapak Ibu Ketika Paulus menulis surat ini Ya menulis surat kepada jemaah di Filipi Dia ini sedang ada di penjara di rumah Ya hari itu di dalam keterbatasannya dia di dalam penjara Ya dia tidak tahu kapan akan dilepaskan Dia tidak tahu bagaimana esok apa yang akan terjadi Dia juga tidak tahu bagaimana ke depannya Tapi satu hal yang luar biasa Ya di dalam keadaan yang terbatas Tidak membuat ruang geraknya itu menjadi terbatas Di dalam keadaan Paulus yang terbelenggu di dalam penjara Yang terbatas dalam satu kotak Tapi tidak membatasi imannya untuk bekerja di luar kotak yang dia hadapi hari itu Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Di dalam keadaan seperti apapun kita Ya meskipun mungkin hari ini Engkau menghadapi satu keliling masalah Engkau menghadapi dalam satu tembok ya perkumulan Engkau menghadapi satu tembok kesulitan Tapi ingat satu hal Seperti Paulus katakan Seperti yang dialami Paulus Ya meskipun dia dalam keadaan terbatas dalam penjara Tetapi tidak membatasi imannya untuk bekerja luar biasa Karena ada Tuhan di dalam hidupnya Ada Tuhan di dalam setiap hidup kita Amin Bapak Ibu Karena itu Paulus berani dan bisa katakan Kak bagiku hidup adalah Bagiku mati adalah keuntungan Dan hidup memberi buah untuk Kristus Mati keuntungan kenapa mati keuntungan? Ya bagi Paulus dan bagi kita semua Bapak Ibu Orang-orang yang sudah percaya Yesus Menerima Yesus sebagai juru selamat Kematian itu adalah sesuatu yang luar biasa Kematian itu adalah sesuatu yang membuat kita Bersuka cita berkemenangan Kenapa? Karena setelah kita mengalami kematian Dalam Yesus Kita akan kembali ke rumah Bapak di surga Kita akan tinggal bersama-sama dengan dia Di dalam kekekalan Di dalam kedamaian yang luar biasa Nah tetapi dikatakan seperti ini Kalau kamu masih hidup Berarti harus bekerja memberi buah Nah sama seperti kita hari ini Bapak Ibu Ya kita masih diberi kesempatan Untuk beribadah pagi hari ini Ini luar biasa berkat Tuhan Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini Mumpun yang bersama-sama online Kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan Sampai hari ini Dikatakan hidup berarti bekerja memberi buah Nah bekerja Kata bekerja ini adalah kata kerja yang aktif Ya aktif melakukan sesuatu Menghasilkan sesuatu Dan bekerja ini bergerak Bergerak dengan dinamis Tidak ada dalam satu tempat saja Tetapi bergerak bersama-sama Bekerja menghasilkan sesuatu Nah dikatakan menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu ini Menghasilkan buah Nah yang dimaksud Paulus ini apa? Ya Apakah cukup hanya kita percaya saja kepada Yesus? Itu start awal buat kita Bapak Ibu Itu modal pertama hidup kita Percaya kepada Yesus Tetapi tidak cukup sampai percaya Yesus saja Itu kalau penggaris panjang bermeter-meter Itu balusan milimeter pertama Bapak Ibu Ya satu sentimeter pertama Itu start percaya kita kepada Yesus Meter berikutnya Berikutnya-berikutnya Panjang sekali yang Tuhan sediakan buat kita Inilah saatnya kita mengerjakan Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Nah kita lihat satu bagian firman Tuhan Roma 14 ayat yang ke-8 Roma 14 ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata seperti ini Sebab jika kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi Baik hidup atau mati Kita adalah milik Tuhan Amin Jemaah Tuhan Kita baca bersama-sama Kata kita Kita ganti dengan aku Ya kita bersuara bersama-sama membaca ya Dua tiga Sebab jika aku hidup Aku hidup untuk Tuhan Dan jika aku mati Aku mati untuk Tuhan Jadi Baik hidup atau mati Aku adalah milik Tuhan Amin Baik hidup atau mati Aku ini milik Tuhan Kita ini milik Tuhan Bapak Ibu Karena itu sadari Ya kalau kita milik Tuhan Ada beberapa pengharapan Ada beberapa yang harus kita perhatikan Ya meskipun hari ini Ya masa-masa sulit seperti ini kita hadapi Ya Kita tetap punya satu pengharapan Kalau kita ini miliknya Tuhan Maka ada janji Tuhan atas hidup kita Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sehat Buat siap hidup kita Bukan rancangan yang mendatangkan hari depan penuh kecelakaan Artinya apa Sekalipun hari ini Ada di masa sulit yang sedang kita hadapi Tapi percayalah Kalau engkau milik Tuhan Maka engkau tetap ada di dalam Covering dan perlindungan Tuhan Bahkan last minute pun Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan Tuhan tetap menolong dalam kehidupanmu Amin cemlah Tuhan Pegang ini bahwa kita ini milik Tuhan Kemudian yang kedua Kalau kita ini milik Tuhan Jangan sembarangan dengan hidup kita Amin Karena kita milik Tuhan Ada Tuhan di dalam diri kita Ada Tuhan yang bertata di dalam hidup kita Hidupku ini Bukannya aku lagi Tapi Yesus yang hidup Di dalamku Ada roh kudus yang hidup di dalam diri kita Beri ruang buat roh kudus itu bertata Bekerja di dalam hidup kita Artinya hidup kita ini berharga Hidup kita ini ada kasih Karena itu jangan sembarangan dengan hidup kita Sembarangan ini berbicara banyak hal Bapak Ibu Jangan sembarangan dengan iman kita Jangan sembarangan dengan perkataan kita Jangan sembarangan dengan tingkah laku kita Jangan sembarangan dengan hidup kita Jangan sembarangan dalam area apa saja hidup kita Karena hidup kita ini adalah milik Kristus Dan kita tahu juga Kalau hidup ini milik Kristus Tuhan berikan buat kita Itulah kesempatan yang harus kita gunakan Kesempatan yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan Nah Bapak Ibu Tujuan panggilan Tuhan atas setiap hidup kita Yang pertama Tuhan memanggil kita Bukan hanya menerima warisan hidup kekal Tapi juga ada tanggung jawab besar Yang Tuhan berikan buat kita Ya bukan hanya kita menerima warisan hidup kekal Artinya apa? Kita menerima warisan Nanti kalau suatu saat Tuhan panggil kita Kita akan terima hidup yang kekal Kita akan masuk ke dalam surga Tapi Bapak Ibu Ada tanggung jawab Sepanjang kita masih menjalani hidup kita Sampai waktunya kapan Tuhan panggil kita Tidak ada satupun yang tahu Nah sepanjang perjalanan hidup kita Itulah kita mempertanggung jawabkan Hidup kita di hadapan Tuhan Kita mempertanggung jawabkan Apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan Kita mempertanggung jawabkan Apa yang ada di dalam hidup kita Ya kita mempertanggung jawabkan Apa yang Tuhan percayakan bagi kita Keluarga kita Pekerjaan kita Usaha kita Pelayanan kita Ya orang-orang yang kita kasihi Bagaimana kita mengerjakannya Bagaimana kita mengelolanya Bagaimana kita hidup di dalamnya Itulah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Dan Bapak Ibu Bukan hanya menjadi anak-anak Allah saja Jadi Tuhan memanggil kita Untuk kita menjadi anak-anak Allah Tapi tidak cukup sampai disitu saja Tetapi dia juga menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara Rekan sekerja Allah Amin Betapa luar biasanya Kita ini mendapat panggilan yang luar biasa Kita ini rekan sekerja Allah Rekan sekerja Allah artinya Kita menjadi bagian di dalam proyek Kerajaan surga yang Tuhan percayakan Buat kita hari ini Ya rekan sekerja Allah Dalam hal apa banyak hal Tuhan percayakan Bapak Ibu Ya rekan sekerja Allah Di dalam pelayanan Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu Ya kepada kita masing-masing Apa saja bentuk pelayanannya Ya kalau firman Tuhan katakan Daud melayani pada zamannya Musa melayani pada masanya Dan setiap kita dengan nama kita masing-masing Melayani di zaman kita hari ini Amin Artinya apa di area hidup kita Panggilan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita hari ini Itulah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan Mau apapun bentuk pelayanannya Itu yang Tuhan percayakan Kita menjadi rekan sekerja bagi Tuhan Luar biasa saudara Nah bukan hanya menerima keselamatan juga Tetapi tujuan Tuhan panggil setiap kita Tidak hanya menerima keselamatan Tetapi kita juga harus membagikan keselamatan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Firman Tuhan katakan Jadikan semua bangsa muridku Hari ini kita sudah menerima panggilan itu Amin Bapak Ibu Kita menerima panggilan jadi murid-murid Kristus Murid-murid Kristus yang mau dibentuk Mau diajar Mau dipulihkan Mau diproses Mau dibangun Mau berjalan di dalam kasih karunia Tuhan Itulah panggilan seorang murid Dan hari ini kita sudah menerima panggilan tersebut Amin Dan Tuhan mau Tidak stop sampai di hidup kita saja Untuk kita ini dimuridkan Tapi Tuhan mau setiap kita Ini melangkahkan kaki kita Untuk apa? Kalau kita ini sudah diselamatkan Bagikan keselamatan yang kau terima itu kepada orang lain Hari-hari ini jemaah Tuhan Apalagi di masa-masa yang seperti ini Banyak orang itu membutuhkan Ya hanya mendengar perkataan saja Yesus baik Yesus bisa menolong Yesus bisa menyembuhkanmu Bagi mereka itu seperti diguyur air satu trim Bapak Ibu Kenapa? Karena mereka itu membutuhkan luar biasa Nah siapa yang mau bergerak Siapa yang mau bekerja Siapa yang mau melangkah Tuhan pakai Saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi rekan sekerja Allah Untuk apa? Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di dekat kita Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Kanan-kiri muka belakang kita Mereka orang Banyak orang yang membutuhkan Ya kata-kata yang menguatkan Mungkin mereka melihat hidup kita Ada satu kekuatan yang luar biasa Nah jemaah Tuhan Hidup kita ini harus terus bergerak Ya kalau tidak bergerak Tidak lakukan sesuatu berarti kita sudah mati Nah sama dengan kehidupan kita ini Baik jasmani maupun rohani kita Kalau kita hidup ya benar-benar hidup Tidak hidup berdiam diri Tidak habis sampai disini Tapi kita terus bergerak Ya lakukan sesuatu menghasilkan banyak hal Dan Paulus katakan Ya di dalam Ephesus 2 ayat 10 Ya kalau kita diselamatkan Kita ini mendapat bagian untuk apa? Lakukan pekerjaan yang baik Ya di karir kembali kesempatan Melakukan pekerjaan yang baik Nah pekerjaan yang baik yang seperti apa? Filipis 1 dikatakan Yang menghasilkan buah Nah buah apa ini yang sekarang Yang dimaksudkan disini Kita ini disuruh menghasilkan buah Buah yang seperti apa? Dalam pekerjaan kita Dalam pelayanan kita Dalam hidup kita seluruh area hidup kita Tuhan mau kita ini ngalami yang namanya Berbuah Katakan bersama-sama Berbuah Amin Nah buah yang pertama Yang harus dihasilkan oleh kita sebagai anak Tuhan Firman Tuhan di dalam Matthew 3 ayat yang ke-8 Matthew 3 ayat yang ke-8 Katakan seperti ini Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Ya hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Buah yang pertama dalam kehidupan kita adalah Kita dipanggil untuk kita menghasilkan buah pertobatan Ya kata pertobatan ini di dalam bahasa Yunaninya ditulis metanoia Nah metanoia ini Ya pertobatan artinya apa? Berubah pembaruan oleh akal budi kita Dimulai berubah dari hati kita Dari pikiran kita Dari pola pikir kita Dimulai dari hati dan pikiran kita Ya sebelum mungkin kita Berpikir berubah itu harus berubah tingkah lakunya Berubah harus pola hidupnya Berubah harus tutur katanya Berubah harus kehidupannya Benar Benar Tetapi sebelum itu bisa terjadi Maka perubahan yang paling mendasar Yang harus dirubah adalah Hati dan pikiran setiap kita Karena hati kita Pikiran kita akan menggerakkan Itu akan menggerakkan seluruh area kehidupan kita Karena itu firman Tuhan menjelaskan Berubahlah oleh pembaruan akal budimu Ya dimulai dari pola pikir kita Hati kita yang tertuju kepada Tuhan Disitulah kita bergerak mulai di dalam kehidupan kita Kita tidak usah melihat Kita tidak usah menunjukkan kanan kiri kita Tapi kita lihat berkaca pada diri kita sendiri Setiap kita hari ini Sudahkah setiap hari Kita ini ngalami pertobatan di dalam Tuhan Adakah kita dalam satu hari saja Tidak lakukan satu kesalahan Tapi kita bertanya pada diri kita masing-masing Sudahkah kita ini melakukan pertobatan Setiap hari buat hidup kita Terus setiap hari Terus setiap saat Kita ini ngalami perubahan di dalam akal budi kita Nah sering kali Bapak Ibu Saudara Kita ini mendoakan Ya mungkin suami kita Mungkin anak kita Mungkin orang tua kita Mungkin partner kita Mungkin orang-orang terdekat kita Atau mungkin sebuah nama Ya kita berdoa Tuhan ubah dia Tuhan tolong supaya bertobat Tuhan tolong supaya ngalami pemulihan Nah mungkin Bapak Ibu berpikir Aku ini sudah berusaha mati-matian Ya aku ini sudah berusaha sebaik mungkin Supaya bisa bertobat Nah satu hal Bapak Ibu Yang bisa menobatkan seseorang Itu bukan kita Amin Yang bisa membuat seseorang bertobat Adalah karya roh kudus Di dalam hidup orang tersebut Ya tetapi bagian kita Lakukan bagian kita Bapak Ibu Ya dengan perkataan kita Dengan doa kita Ya dengan apa yang bisa kita lakukan Itu menjadi bagian Yang bisa mensupport untuk seseorang Berubah di dalam kasih karunia Tuhan Nah bagian kita Bapak Ibu Ya Firman Tuhan katakan Ya berubahlah oleh pembaruan akal budimu Semua dari hidup kita Kita ngalami perubahan hidup Maka setiap kita ngalami perubahan Kita bisa menolong orang lain Untuk ngalami perubahan juga Di dalam kehidupan mereka Banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Ya banyak orang yang berjalan mereka Tidak tahu Firman Tuhan katakan Banyak orang berjalan Disangka jalan itu lurus Tapi ternyata ujungnya menuju Maut Amsal katakan Nah siapa yang harus menarik tangan orang tersebut Berhenti jangan teruskan Berhenti jangan lanjutkan perjalananmu Kalau bukan kita yang sudah tahu kebenaran Karena itu Bapak Ibu Kita belajar Ya dimulai dari diri kita Kalau kita hari ini ada Karena ada orang yang peduli buat Bapak Ibu Saudara Amin Ada orang yang pernah menasihatimu Ada orang yang pernah mendoakanmu Ada orang yang pernah mensupportmu Dan hari ini Panggilan Tuhan juga buat kita Kalau dulu saya ditolong Hari ini Saya juga mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain juga Amin Itu panggilan yang Tuhan kerjakan buat kita Jangan berpangku tangan Jangan berdiam diri Apakah ketika kita berdiam diri Kita akan tetap kuat Bapak Ibu justru ketika kita mau melangkah melayani Di situ kita ini semakin dibangun Kita semakin dikuatkan Kita semakin Ya kalau kita ini keluar melangkah Tidak usah jauh-jauh Mungkin lewat WA Mungkin lewat telepon Kita bertemu Kita bisa menguatkan seseorang Ketika kita menguatkan Tanpa kita sadari Ada sesuatu yang membakar hidup kita Untuk kita lebih menyala-nyala di dalam Tuhan Amin Bapak Ibu Bersama-sama mengerjakan Buah yang Tuhan percaya akan buat kita Yang pertama buah pertobatan Ya kemudian yang kedua Yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita Ya setelah seseorang bertobat Ya ada buah-buah pertobatan dalam kehidupannya Buah pertobatan artinya Dimana di pembaruan akal budi Hidup berubah Ya tidak lagi hidup dalam hidup yang lama Nah selanjutnya Yang Tuhan mau setiap kita Di dalam hidup kita Yang akan muncul Buah roh di dalam hidup kita Nah buah roh inilah Yang akan menuntun kita D by D D by D Untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan Dan tidak cukup stop sampai hari ini Karena Tuhan punya panggilan yang besar Dalam kehidupan kita Nah saudara Buah roh di dalam Galatia 5 E 22-23 Jerman Tuhan katakan seperti ini Tetapi buah roh ialah Kasih, sukacita, damai, sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan Kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Buah roh yang ada dalam diri kita Bisa ada di dalam setiap hidup kita Bisa kita nikmati Bisa keluar dari hidup kita Itu bukan karena kita mengusahakan Dengan kekuatan kita sendiri Semakin kita lekat dengan roh hudus Semakin kita lekat Hari-hari kita dengan Yesus Disitulah buah roh itu akan muncul Di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa mengada-adakan Supaya hatiku damai, sejahtera Kita tidak bisa mengada-adakan Bagaimana caranya untuk kita ini bisa menjadi baik Tetapi dimulai dengan hubungan kita dengan roh hudus Amin Bapak Ibu Hari-hari ini Ya mau seperti apapun keadaanmu Bapak Ibu Ya seringkali Iblis itu mencuri bagian dalam hidup kita Melalui apa? Melalui hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini Baik kesibukan Baik kesulitan Baik kesukaan Baik kebahagiaan Baik keberhasilan Maupun keterburukan Seringkali dia itu mencuri semuanya itu Supaya apa? Kita kehilangan damai, sejahtera Kita kehilangan suka cita Kita kehilangan passion untuk kita ini mencari Tuhan lebih lagi Kenapa? Dengan dikungkung Aduh masalahku berat Aduh sakitku Aduh pergumulanku Aduh ini ini Aduh 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 Bertumpu-tumpu aduhnya Sampai akhirnya apa? Berfokus kepada diri sendiri Tanpa bisa lagi mencari wajah Tuhan Semakin kita tidak bisa mencari Tuhan Semakin kita tidak mau mencari Tuhan Maka semakin kita jauh dari yang namanya buah roh dalam kehidupan kita Karena itu kita mau tekatkan diri kita bahwa kita mau Karena itu butuh Saya butuh Tuhan Supaya apa? Hidupku ini sungguh-sungguh ada buah di dalamnya Di masa-masa yang tidak mudah Kita membutuhkan damai, sejahtera dalam hati kita Amin Bapak Ibu Saudara Dari mana kita dapatkan? Ketika kita lekat dengan Tuhan kita akan dapatkan Ya dari mana suka cita? Ya di masa-masa yang tidak mudah Ya apakah kanan kiri bisa membahagiakan kita? Mungkin tidak membahagiakan Mungkin bisa menekan kita Tapi kalau ada roh kudus dalam diri kita Suka cita itu menjadi kekuatan buat kita Suka cita itu lahir dari dalam diri kita Bukan karena pengaruh sekeliling kita Boleh kanan kiri kita gonjang-ganjing Tetapi kalau ada roh kudus dalam diri kita Maka suka cita itu akan meluap dengan sendirinya Mau keadaan seperti apapun di luar Tetap ada kekuatan Kita tetap bisa tersenyum Tersenyum bukan tersenyum pesimis Tapi tersenyum aku bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan Itu yang kita butuhkan hari-hari ini Ya selain itu Mungkin hari-hari ini Ya kita ini dituntut untuk bersabar Nah bapak ibu mungkin engkau berdoa Tuhan tolong Tuhan Supaya aku ini bisa sabar Tuhan menghadapi ini Menghadapi ini Menghadapi itu Nah ketika engkau berkata Kita berdoa Tuhan berikan aku sabar Jangan kaget bapak ibu saudara Ketika besok bangun tidur Kita diuji kesabaran kita Kita diperhadapkan dengan sesuatu Yang membuat kita ini harus Tarik nafas kita Kenapa? Kalau kita mau tahu kita ini sabar atau tidak Sudah memalai kemenangan Tidak dalam kesabaran Tentu diberhadapkan dengan sesuatu Yang membuat kita Bisa menang dari sabar tersebut Nah coba bayangkan Kalau tidak ada roh kudus Yang ada di dalam diri kita Yang mengendalikan kita Yang mengegang kita Apakah kesabaran yang akan muncul? Mungkin bukan kesabaran bapak ibu Mungkin bisa amarah yang luar biasa Nah karena itu Kita butuh pegang erat aku roh kudus Supaya apa? Buah ini berkuasa dalam hidupku Supaya buah ini membual-bual keluar Di dalam hidup kita Nah ini yang Tuhan mau Buat kita untuk kita miliki Di dalam setiap kehidupan kita Nah sekarang bapak ibu Kalau pertama Tuhan minta Buah pertobatan kita Yang kedua Roh kudus menyediakan buah roh Buat setiap kehidupan kita Buah roh untuk memimpin kehidupan kita Buah roh untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita Dan yang ketiga Tuhan mau ada buah pekerjaan baik di dalam kita Ya Ephesus 2 ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ya karena kita ini buatan Allah Saya dan bapak ibu saudara Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Jadi sebelumnya Tuhan sudah menyiapkan jalan buat kita Untuk apa? Kita melakukan mengerjakan Perbuatan-perbuatan yang baik Nah ini beda bapak ibu saudara Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Mereka melakukan pekerjaan baik Mereka melakukan amal, kebajikan Supaya mereka memperoleh keselamatan Tetapi kalau kita yang sudah percaya kepada Yesus Ya kita melakukan pekerjaan baik Bukan supaya kita diselamatkan Karena kita sudah menerima keselamatan itu Tetapi kita melakukan pekerjaan yang baik Itu sebagai kasih karunnya Tuhan Ya dia memberikan keselamatan Untuk apa? Kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik Nah selama masih ada waktu ini Perbuatan baik ini yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan bersama-sama Nah bapak ibu Ya pekerjaan yang baik ini Seperti tadi Paulus juga katakan di awal Ya saya katakan Ya kita ini harus tekun dan bertanggung jawab Semaksimal mungkin Ya dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita Kenapa? Karena melalui pekerjaan baik yang kita kerjakan ini Ingat satu hal Tuhan minta pertanggung jawaban kita Ya pekerjaan baik yang kita lakukan Apapun yang Tuhan percayakan buat kita Ya Tuhan mau untuk kita mengerjakannya Nah melalui pekerjaan baik ini Ya melalui pekerjaan baik yang kita lakukan Akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan Hidup kita ini Ya Firman Tuhan menjelaskan Dimana Yesus ditinggikan Disitu akan menarik banyak orang datang kepadanya Kalau dalam pekerjaan kita Pekerjaan baik kita Menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita Tuhan dalam keluarga kita Tuhan dalam pekerjaan kita Tuhan dalam studi kita Tuhan dalam karir kita Tuhan hadir dalam hidup kita Tuhan dalam pelayanan kita Maka disitu akan seperti manet yang menarik Banyak pasir, banyak jarum Ya manet yang menarik Yesus Menarik banyak orang Melalui kehidupan kita Kenapa? Tidak usah jauh jauh Tidak usah kita ngomong sesuatu pun Kalau ada Yesus dalam hidup kita Ya kehadiran kita ini membawa importasi Kerajaan surga Bapak Ibu Seperti ada radiasi yang memancar Melalui kehidupan kita Tidak usah kita ngomong sesuatu Tapi kehadiran kita Dimana kita ada Orang akan merasa Aku tenang ya Kalau dekat dengan orang ini Aku senang sekali Kalau dekat dengan orang ini Aku senang sekali Kalau settingan Atau kalau Bangun hubungan dengan orang ini Kenapa? Karena Tidak tahu ya ada Damai sehater yang aku terima Justru jangan kebalikannya Wah aku tidak enak Kalau dekat-dekat dengan orang ini Wah kata-katanya pahit Wah kata-katanya pesimis Wah kata-katanya membunuh imanku Tidak mau aku dekat-dekat Nah kita Bagi anak Tuhan Pekerjaan baik yang Tuhan berikan buat kita Untuk apa? Menarik banyak orang datang kepada Tuhan Itu yang Tuhan sediakan buat kita Nah kemudian Melalui pekerjaan baik Yang ada dalam diri kita Itu juga akan menyatakan Betapa besar Tuhan bekerja Dalam kehidupan kita Amin Jemaah Tuhan Melalui pekerjaan baik kita Itu akan menyatakan bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita Tuhan ada di dalam kita Ya kita seperti tadi Kita tidak usah ngomong Orang bisa melihat Wow orang ini diberkati Tuhan Wow orang ini cinta Tuhan Wow orang ini sangat memberkati Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya Tidak usah kita teriak-teriak Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita Orang bisa melihat hidupnya berubah Karena ada Tuhan di dalamnya Kita sering melihat Yang diberkati dengan orang-orang yang berubah luar biasa Dipakai Tuhan luar biasa Hari ini Jemaah Tuhan Jangan hanya bangga dan tertarik melihat orang yang diubahkan Melihat orang yang dipakai Tuhan luar biasa Tapi saat inilah saatnya Untuk engkau juga bangga dengan hidupmu yang dipakai Tuhan Menarik banyak orang datang kepada Tuhan Amin Katakan kanan kirimu Engkau dipakai Tuhan luar biasa Engkau dipakai Tuhan luar biasa Setiap kita dipakai Tuhan luar biasa Melalui apa? Pekerjaan baik yang ada di dalam diri kita Nah luar biasa Jemaah Tuhan Kita melihat satu bagian dalam firman Tuhan Di dalam pekerjaan baik yang dialami Ada Tuhan di dalamnya Ada buah roh yang hidup di dalamnya Itu akan membuat semakin berbual-bual Akan membuat semakin besar karya Tuhan di dalam hidupnya Kita belajar dari satu anak Tuhan Di dalam Alkitab dari Yusuf Yusuf ini kita sudah tahu ceritanya Saya ulang sedikit Yusuf ini dijual oleh kakak-kakaknya Bapak-bapak saudara Pada usia 17 tahun Dan selama 13 tahun Dia kurang lebih 10 tahun menjadi buddha Tiga tahun dia ada di istana Firaun Tiga tahun di rumah Potiphar Dan setelah itu saudara Dia itu mengalami sesuatu yang luar biasa Nah penderitaan yang dia alami Selama bertahun-tahun di dalam hidupnya Itu tetap membuat dia untuk melakukan pekerjaan baik di dalam hidupnya Nah kita mau lihat kehidupannya Ya ada buah roh di dalamnya Ada kekuatan yang luar biasa Nah dalam kurun waktu yang panjang luar biasa Ya dalam kurun waktu yang bertahun-tahun luar biasa Setelah dia dijual Ya kemudian sampai satu waktu Yusuf ini diangkat menjadi pangku bumi di Mesir Ya menjadi orang kedua yang ada di Mesir Dan hari itu yang luar biasa saudara Tuhan izinkan ya kakak-kakaknya untuk datang ke Mesir Karena hari itu ya mereka dikanaan mengalami kelaparan yang luar biasa Dan oleh ayahnya oleh Yaakub mereka disuruh mencari makan ke Mesir Nah ketika mereka ada di Mesir bertemu dengan Yusuf Mereka tidak pernah menyangka Mereka tidak pernah mengira Bahwa orang yang mereka temui itu adalah Yusuf Nah ini yang luar biasa Ya kita melihat Bapak Ibu Di dalam kejadian 45 ayat 3 Di situ dikisahkan Ya bagaimana mereka itu mengalami perjumpaan Ya dikatakan ketika Yusuf tahu bahwa itu saudara-saudaranya Yusuf itu menangis sejadi-jadinya Menangis sejadi-jadinya Menangis bukan karena kebenciannya Wah ini terpenuhi Ini mereka datang untuk balas sendam Untuk segala macam Tapi justru yang luar biasa Menangisnya itu menangis Dia itu kangen sekali dengan keluarganya Dia bisa bertemu melihat saudara-saudaranya Ini luar biasa Nah kita lihat Ya melihat dari apa yang terjadi Ya mereka memperlakukan Yusuf dengan bengis seperti itu Tetapi yang mereka rancangkan jahat terhadap Yusuf Tidak terjadi dalam kehidupan Yusuf Justru sebaliknya Yang dirancangkan jahat Yang mereka lihat Yang mereka alami ketika mereka tahu bahwa itu Yusuf Betapa ketakutannya mereka Betapa mereka itu takut melihat Kenapa? Mereka takut mereka merasa bersalah Dengan apa yang mereka lakukan terhadap adiknya sendiri Nah rancangan yang mereka rancangkan untuk menghancurkan adiknya Justru hari ini Mereka melihat adiknya menjadi seorang penguasa yang luar biasa Nah kita juga melihat satu perkara Ketika mereka ini membuat berita yang bohong Buat Yaakub ayahnya Bahwa Yusuf sudah terekam binatang buas dan segala macam Sekarang mereka harus berbalik Ya ketika harus menjumpai ayahnya Menyampaikan kabar yang kebalikannya Bahwa Yusuf tidak mati Yusuf masih hidup Bapak Ibu Saudara Kita belajar Dua buah yang berbeda Dari kehidupan Yusuf maupun kehidupan kakak-kakaknya Yusuf Yusuf Dalam perjalanan hidup Yusuf Firman Tuhan menjelaskan Bahwa dia ini orang yang takut akan Tuhan Dia mengasihi Tuhan Dia mencintai Tuhan Sampai apapun yang diperbuatnya Tuhan buat menjadi berhasil Ini membuktikan bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya Kalau Tuhan katakan apapun yang diperbuatnya Tuhan buat menjadi berhasil Semata-mata karena kasih karunia Tuhan Dan pasti karena juga kehidupan Yusuf ini melekat di dalam Tuhan Sampai Tuhan kagum akan hidupnya Sehingga Tuhan memberikan di dalam kehidupannya Tetapi kebalikannya Dengan kakak-kakaknya Buah busuk yang keluar di dalam dirinya Tidak menghasilkan sesuatu yang baik Kalau kita perhatikan dalam Kitab kejadian Kita perhatikan perjalanan kehidupan mereka Hari-hari mereka bukan hari-hari yang mudah Banyak hal mereka alami Kenapa? Karena buah yang ada di dalam diri mereka Buah yang busuk Nah kita melihat Bapak Ibu Kalau kita melihat di sini Kita belajar dari kakak-kakak Yusuf Jangan punya pemikiran untuk menjatuhkan orang lain Jangan punya keinginan saja Keinginan untuk berpikir Gimana ya caranya Supaya berkompetisi Boleh berkompetisi Tetapi caranya berkompetisi Bapak Ibu Saudara Jangan pernah punya pikiran Gimana cara menjatuhkan dia Gimana cara menghancurkannya Gimana cara menutup berkatnya Gimana cara menutup jalannya Gimana cara menutup Gimana cara merancangkan yang tidak baik Jangan pernah punya berpikiran yang seperti itu Kenapa? Karena jahat di mata Tuhan Dan apa yang kita tabur Kita akan menuainya Dan ini terjadi oleh kakak-kakak Yusuf Dan kita belajar lihat disini Segala rancangan yang dirancangkan Untuk menghancurkan orang lain Untuk menghancurkan bahkan adiknya sendiri Ya pada waktunya Tuhan akan bongkar semuanya Dan saat ketika semuanya dibongkar Betapa ketakutannya adik-adik Yusuf ini Sama dengan kehidupan Ya ketika seseorang Ya menyembunyikan sesuatu Ya mungkin punya itikat yang tidak baik Atau apa Tidak akan bisa disembunyikan Karena ketika terpungkar Semuanya akan menjadi Terpungkar Dan sama dengan kehidupan Yusuf Dan dipermalukan disini Bapak ibu saudara Tuhan tidak pernah menghendaki Setiap kita merancangkan hal-hal yang jahat Amin Tapi Tuhan mau setiap kita merancangkan hal-hal yang baik Yang sedap didengar Yang manis Yang mulia Supaya apa Ada damai di dalam hati kita Dan ada buah yang kita hasilkan Nah kita melihat Bapak ibu Dari Yusuf Dalam kehidupannya Dalam kehidupan Yusuf Pengenalannya akan Tuhan Membuat dia itu bisa mengerti rencana Tuhan Di dalam hidupnya Dia bisa Ya meskipun masanya panjang loh Bapak ibu saudara Umur 17 Dia itu dijual Ya umur 30 Dia itu memulai Ya puncak karirnya Bahkan berapa tahun Ya masa yang tidak mudah Kalau kita bisa bayangkan Hidup sebagai budak Hidup di penjara Bukan hidup yang nikmat Bukan hidup yang nyaman Tetapi kita belajar Dia bukan orang yang mengasihani dirinya sendiri Dia bukan orang yang memiliki mental korban Ya kalau dia punya mental korban Dia mengasihani dirinya sendiri Dia tidak akan menjadi Yusuf Seperti yang hari itu dia ada menjadi mangkuk bumi Tapi karena dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Itu yang membuat dia bisa Mengerjakan apa yang ada di hadapannya hari itu Karena dia percaya Bahwa rancangan Tuhan itu baik buat dia Dan hari-hari dia lewati bersama dengan Tuhan Nah kita lihat Bapak ibu Di dalam kitab kejadian Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu Marilah dekat-dekat Maka mendekatlah mereka katanya lagi Akulah Yusuf saudaramu Yang kamu jual ke Mesir Tetapi sekarang Janganlah bersusah hati Dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuluh aku mendahului kamu Wow luar biasa sekali respon hati orang ini Bapak ibu saudara Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini Dan selama lima tahun lagi Orang tidak akan membajak atau menuai Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini Dan untuk memelihara hidupmu Sehingga sebagian besar daripada mu tertolong Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini Tetapi Allah Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Fir'aun Dan Tuhan atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Dan yang luar biasa di bagian lain katakan Engkau mereka rekakan yang jahat terhadap aku Tapi Tuhan mereka rekakan yang baik terhadap aku Wow luar biasa sekali dari kehidupan Yusuf ini Kalau dia mau memikirkan dirinya sendiri Dia akan berpikir kesempatan untuk menghabisi mereka Apalagi mereka dalam keadaan terjebit Mereka kelaparan mereka butuh pertolongan Bisa saja dia akan menekan dengan banyak hal Tetapi yang luar biasa Karena ada buah roh di dalam dirinya Ada Tuhan di dalam dirinya Ada kekuatan yang membuat dia untuk tidak balas dendam Ada kekuatan yang membuat dia justru bisa melihat Tuhan punya rencana yang besar melalui hidupku Dia katakan luar biasa sekali Aku ada di sini karena Tuhan sudah menyiapkan Supaya aku menyediakan Supaya aku memelihara hidupmu Bahkan tidak hanya hidup satu keluarga besar saja Tapi menjadi hidup satu bangsa yang besar Dan akhirnya mereka tinggal di Gushen Dan yang luar biasa Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara kehidupan mereka Bapak, Ibu, Saudara Ketika kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara Kita tidak ego dengan diri kita sendiri Kita tidak berdiam diri saja Kita tidak hanya berfokus dan memikirkan diri kita sendiri Maka Tuhan akan memakai kita Seperti yang terjadi dengan Yusuf Yusuf bisa menyelamatkan keluarga besarnya Yusuf bisa menyelamatkan bangsa yang besar Menyelamatkan dari kematian kelaparan Bahkan bisa memelihara hidup mereka Luar biasa Bapak, Ibu Yuk ini waktunya buat kita Ya selama kita masih hidup Inilah kesempatan kita Untuk apa? Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik Di area apapun yang Tuhan percayakan hari ini Ya justru jangan kita menarik diri Ya ketika kita menarik diri dari pelayanan kita Sebetulnya itu kita menarik diri dari kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita Satu kali Bapak, Ibu Kami ini ngobrol Ya ngobrol dengan seseorang Dia katakan seperti ini Pergemulanku itu luar biasa sekali Pergemulanku ini berat luar biasa sekali Pergemulanku ini melampaui batas kekuatanku Dia katakan bahkan Aku mau berdiri merasa sulit Kenapa? Karena beban ku ini terlalu berat Ya beban dalam pekerjaan Beban dalam banyak hal menekan luar biasa Ya tapi Orang ini katakan Tapi aku heran Ya aku heran Kenapa aku bisa kuat sampai hari ini menghadapinya Kenapa suamiku bisa kuat menghadapinya sampai hari ini Nah satu hal Bapak, Ibu, Saudara Kekuatan mereka dapatkan Karena mereka tetap setia melayani Tuhan Karena ketika kita ini sungguh-sungguh melayani Tuhan Kita tetap di dalam panggilan yang Tuhan percayakan buat kita Ya Bapak, Ibu Bukan Tuhan menarik waktu kita Bukan Tuhan menyusut waktu kita Bukan Tuhan menarik banyak hal dari kita Tapi justru ketika kita giat melayani Tuhan Disitulah api kita ini semakin menyala-nyala Roh kita semakin kuat Roh kita semakin dibangun, semakin dibakar Nah ketika kita kuat Kita semakin menyala dalam Tuhan Persoalan, permasalahan, beban berat seperti apapun Itu tidak akan menindih kita Tapi justru sebaliknya Ketika kita menarik diri Ya tidak sedikit orang berkata Aduh sudah aku tidak mau sege-segenan Masalah aku lagi banyak-banyak yang harus tak pikirkan Banyak yang harus tak selesaikan Sudah aku tidak sege dulu Satu hal Bapak, Ibu Berapa waktu yang lalu Tami sege Ya justru di sege ini Ya banyak kesaksian Aku bersyukur bisa ikut sege hari ini Meskipun sege masih online Bapak, Ibu Meskipun masih online dengan keterbatasan yang ada Justru karena ada sege ini Aku bisa dikuatkan Aku bisa mendengar orang bersaksi dikuatkan Aku bisa mendengar rekan-rekan di dalam sege Mereka kuat karena Tuhan Yang dirinya merasa lemah Dibangkitkan Kenapa? Karena ada kesaksian yang membangkitkan imannya Karena itu Bapak, Ibu, Saudara Yuk kita sama-sama Jangan menarik diri dari ibadah Jangan menarik diri dari sege Jangan menarik diri dari setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu Karena justru semuanya ketika kita melakukannya Kita akan jadi semakin kuat di dalam Tuhan Nah kita butuh kekuatan yang luar biasa Belajar dari perkara ini Bapak, Ibu, Saudara Kedewasaan rohani yang ada dalam diri Yusuf Itu memampukan dia Ya untuk dia itu menjadi kuat di dalam Tuhan Nah sama hari-hari ini Bapak, Ibu Kita ini harus banyak hal dikuatkan dalam diri kita Jadilah kuat, jadilah teguh Berdirilah tegap, berdirilah teguh Di dalam kasih karunia Tuhan Kenapa? Karena hari-hari yang harus kita lewati Banyak hal tantangan Banyak hal pergumulan Mungkin Bapak, Ibu, katakan Aku hari ini fine-fine saja Semua fine Oke puji Tuhan luar biasa Kita bersyukur semuanya dalam kasih karunia Tuhan Tetapi mau keadaan seperti apapun Tetap jadilah kuat di dalam Tuhan Amin Bapak, Ibu Jangan sedikitpun Yang menarik diri dari Tuhan Karena sedikit kita menarik diri Maka kekuatan Iblis dia akan masuk di dalamnya Dia akan mengerjakan buat kita Hati-hati Jangan sampai Iblis ambil bagian Iblis mencuri di dalamnya Nah hari-hari ini Kita belajar Tuhan punya panggilan yang luar biasa Buat saya Buat Bapak, Ibu, Saudara semua Panggilan untuk apa? Untuk kita ini berbuah Di dalam kesempatan yang masih ada hari ini Ya berapa sih umur kita? Tidak ada seorang pun yang tahu Tapi selama masih ada waktu Selama masih ada kesempatan Itulah hidup kita Itulah kita harus mengerjakan Menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita Yang pasti yang pertama Pertobatan di dalam kehidupan kita Terus perbarui hidup kita Terus perbarui roh kita Terus perbarui akal budi kita Untuk kita hari demi hari Kita menyusun langkah-langkah kita berikutnya Dan yang kedua Biar buah roh itu Berbuah lebat di dalam setiap kita Menjadikan kita kuat Dan yang ketiga Buah pekerjaan baik di dalam hidup kita Amin Bapak, Ibu, Saudara Panggilan Tuhan buat kita Tidak berhenti sampai di sini Tidak sekecil yang kita pikirkan Tidak sekecil yang kita bayangkan Karena panggilan Tuhan buat kita Itu besar dan luar biasa Karena panggilan Tuhan besar Tuhan butuh kapasitas yang besar Yang kita sediakan buat Tuhan Amin Jangan puas dengan apa yang ada hari kita Dengan apa yang ada pada diri kita hari ini Yang mau area apa saja Karena Tuhan punya panggilan besar Buat setiap kita Dan hari ini itu menjadi benih Yang akan terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh Amin Mari kita berdiri bersama-sama Pak Bapak Saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!